Selamat pagi ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Bagaimana waktu istirahat tadi malam? Semoga ibu bapak, saudara-saudari bisa beristirahat dengan baik. Dan hari ini saya doakan kita semua memiliki semangat dan harapan yang baru untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Meskipun hari ini mulai diberlakukan PPKM darurat, tetapi biarlah kiranya kita dapat tetap memiliki satu buah semangat, kita memiliki hikmat dari Tuhan dan juga yang pasti kita semakin mengetatkan prokes kita untuk keamanan dan kesehatan kita bersama. Mari ibu bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu kita dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu Pada Tuhan. Angkatlah Hatimu Pada Tuhan. Bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bapak, saudara-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bersorak-saudari kita menjalankan persekutuan doa pagi online di hari ini. Bersorak-sorak memuji nama Tuhan itu yang kiranya kita lakukan bersama di hari ini bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Karena sungguh Tuhan patut untuk kita puji dan muliakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha kasih kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan di hari ini. Kami bersyukur untuk waktu malam yang telah berlalu dan kami bersyukur juga untuk hari yang baru yang dapat kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap keadaan dan kondisi kami saat ini bersama dengan keluarga. Sebagaimanapun keadaan kami saat ini dalam keadaan sehat maupun sakit, di dalam kelemahan maupun kekuatan. Maka Tuhan biarlah setiap kami merasakan hikmat dan penyertaan Engkau di pagi hari ini ketika kami menaikkan lagu-lagu pujian kami. Serta ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan bersabdalah bagi setiap kami. Berkatilah setiap peralatan yang kami gunakan untuk menjalankan persekutuan doa online ini. Kiranya segalanya menunjang kami untuk semakin menghayati kehadiran Tuhan melalui firman juga ketika kami menaikkan doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari pembacaan firman Tuhan terambil di dari dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke sembilan. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber, damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak, saudara-saudari, kasih Tuhan, apakah ibu bapak mengenal sebuah aplikasi yang bernama TikTok? Ini adalah sebuah aplikasi yang sangat viral dan ngetrend sekali ya ibu bapak, saudara-saudari di kalangan anak muda maupun juga di dalam berbagai usia. Saya seringkali terkagum-kagum karena pengguna TikTok itu, ibu bapak, saudara-saudari yang membuat video-video di dalam aplikasi TikTok itu Bukan hanya para orang-orang yang bertalenta hebat dengan videografi, orang-orang yang jago foto, atau orang-orang yang jago acting, atau orang-orang yang jago menari. Namun, ada banyak orang yang tidak pandai menari, tidak pandai membuat video, tidak pandai untuk bergaya, namun tetap membuat TikTok dan banyak kemudian pengikutnya. Banyak yang nonton. Misalkan ada TikTok yang saya lihat videonya, itu seorang emak-emak yang menceritakan video tentang kesehariannya. Saat misalnya dia berhadapan dengan temannya yang ngutang, tapi ngutangnya nggak dibayar-bayar, lalu orang yang ngutang itu bahkan pura-pura lupa. Atau juga videonya tentang bagaimana ia menawar sayur kepada tukang sayur. Dan anehnya, ibu bapak, banyak tuh ya orang yang nonton videonya. Ada juga, ibu bapak, sekalian, orang-orang yang di TikTok itu yang berasal dari pelosok-pelosok desa. Jadi, di TikTok ini bukan hanya untuk orang-orang modern, yang tinggal di kota besar, dengan kecanggihan aplikasi gadget atau device yang dimiliki, HP yang canggih gitu. Nggak, ibu bapak. Di dalam TikTok, aplikasi TikTok itu, bisa ada orang-orang dari pelosok-pelosok desa yang ketika saya cari nama desanya aja, saya belum pernah denger sebelumnya. Ada guru di desa, ada bahkan anak-anak sekolah di desa yang bikin TikTokan dan membuat mereka akhirnya menjadi go internasional. Karena yang melihat videonya bisa dari manapun. Nah, ibu bapak, saya bukan lagi iklanin TikTok, tapi ingin mengajak kita memikirkan begini. Di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang diluar dari pengetahuan kita atau pemahaman kita. Bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada banyak hal yang kadang tidak sanggup kita pahami. Tapi ada. Betul? Bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang nggak kita mengerti, tapi terjadi. Dalam banyak hal, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. Nggak kepikir sebelumnya sama kita, tapi ada, nyata. Nah, demikianlah bagi saya ketika berbicara tentang TikTok. Nggak kepikir tadinya bagi saya, orang-orang di TikTok itu ternyata bisa dari berbagai jenis kalangan. Ada yang bahkan oma-opa yang umurnya sudah 70-an tahun, oma-opa berdua goyang-goyang depan TikTok, dengan muka yang lucu dan banyak orang yang nonton videonya karena merasa terhibur. Nah, itu kan masih sesama manusia yang melakukannya. Ada hal-hal yang manusia lakukan yang tidak sanggup untuk kita mengerti. Ada hal-hal yang keluarga kita lakukan yang tidak bisa kita pahami. Ada hal-hal yang dipikirkan oleh teman-teman kita dan kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Karena di dalam kehidupan kita, dunia ini begitu luas. Sementara kita ini terbatas dan kecil adanya. Nah, lalu bagaimana di hadapan Tuhan? Bukankah lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan? Siapalah kita manusia yang hendak mencoba mengerti pikiran Tuhan? Kita tidak akan mampu mengerti pikiran Tuhan. Apa yang betul-betul Tuhan rencanakan buat kita, kita seringkali tidak bisa pahami. Apalagi kalau hal itu masih kita jalani. Kalau kita menengok ke belakang, kita baru mungkin, Oh, saya paham. Kenapa dulu Tuhan ngasih saya rejeki melalui usaha A. Atau ketika kita menengok ke belakang, Oh, saya paham. Kenapa saya dulu mesti kehilangan anggota keluarga saya. Atau ketika kita menengok ke belakang, Oh, kita mencoba memahami, kita mencoba melihat, belajar sesuatu dari pengalaman-pengalaman itu. Jika sudah dilalui. Namun, ketika itu sedang kita hadapi, atau bahkan akan kita hadapi, mungkin seringkali kita menjadi gundah dengan apa sebenarnya rencana Tuhan. Nah, seringkali apa yang Tuhan pikirkan tidak mampu untuk kita pikirkan. Tapi sebaliknya tentu apa yang kita pikirkan, tentu Tuhan dapat mengerti dan memahami pikiran kita. Dan di dalam kehidupan kita mungkin saat kita alami hal-hal yang sulit dimengerti itu, kita belum bisa melihat hal yang baik. Misalkan ketika kita berduka kehilangan anggota keluarga kita, kita belum bisa merasa bahagia atau suka cita dengan peristiwa atau kejadian itu. Atau saat kita saat ini sedang mengalami COVID, terpapar COVID, kita mungkin belum bisa melihat bahwa ada sebuah hal yang baik dalam pengalaman ini, dan kemudian membuat kita menjadi putus asa. Nah, namun di pagi hari ini ibu bapak, saudara-saudari, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika ada dalam hal-hal kehidupan kita yang terjadi dan sulit untuk kita pahami, kita mau belajar bergantung kepada Tuhan yang mendengarkan doa dan permohonan kita. Bahwa doa dan permohonan kita kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menolong kita melihat kebaikan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dan karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita menaikkan doa dan permohonan kita pada Tuhan dengan ucapan syukur, maka kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Damai sejahtera Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin seringkali kita tidak mampu untuk memahaminya. Namun ketika kita memohon kepada Tuhan damai sejahtera dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan kepada kita yang memohon agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terjadi bagi kita, kita diajak oleh firman Tuhan untuk memikirkan semua hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua hal itu adalah hal-hal yang patut kita pikirkan. Ibu bapak, saudara-saudari, mungkin kita bisa berpikir atau berkata, bagaimana saya bisa merasakan hal yang baik kalau ternyata anggota keluarga saya bertubi-tubi kena COVID. Yang satu sembuh, yang satu kena, yang satu sembuh, yang satu lagi kena. Bahkan mungkin kita sendiri sedang mengalami. Bagaimana kita bisa memikirkan hal yang baik? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jika kita memikirkan semua hal-hal negatif saat kita sakit, jika kita memikirkan semua hal-hal negatif saat kita sedang punya masalah, jika kita memikirkan semua hal-hal yang buruk saat kita sedang menghadapi pergumulan, maka kecillah kekuatan kita, maka pendeklah pandangan kita. Sebaliknya, ketika di dalam semua peristiwa hidup yang sulit, berat, sakit, sedih, di dalam semua itu kita berusaha belajar melihat kebaikan-kebaikan yang ada yang Tuhan nyatakan. Melihat kebaikan-kebaikan dari orang-orang lain yang melakukan sesuatu buat kita, dan bukan melihat kekurangan orang-orang lain. Untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup kita dari sisi yang punya semangat, positif. Maka bukankah kekuatan kita menjadi bertambah? Kita berpikir negatif, masalah tidak akan hilang, betul? Kita berpikir positif, orang mengatakan, ah percuma positif-positif masalah tetap ada, betul. Kita berpikir positif masalah bisa tetap ada, tapi dengan berpikir positif kita punya kekuatan yang lebih. Dengan berpikir positif, maka kita punya harapan untuk terus maju. Dengan berpikir positif, maka pandangan kita menjadi diperluas. Dengan berpikir positif, maka masalah sebesar apapun yang ada dalam hidup kita akan terasa kecil. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan berpikir negatif, masalah kecil menjadi besar. Ibu bapak, saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk memikirkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Dan menjadi sebuah doa bagi Paulus, bagi jemaat di Filipi, dan menjadi doa kita semua kiranya, bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang bahkan melampaui akal kita. Damai sejahtera Allah yang mungkin tidak bisa kita pahami atau mengerti ketika berbagai pergumulan itu ada. Namun, mari kita terus berdoa agar damai sejahtera dari Allah menyertai setiap kita. Mari kita berdoa agar damai sejahtera Tuhan menyertai keluarga kita. Mari kita berdoa agar damai sejahtera Tuhan menguatkan hati saudara-saudari kita, keluarga kita yang sedang bergumul dengan COVID. Mari kita berdoa agar damai sejahtera Tuhan yang menyertai setiap para pengambil kebijakan di negeri ini. Mari kita berdoa agar damai sejahtera Tuhan menyertai setiap tenaga-tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Mari kita berdoa agar damai sejahtera Tuhan. Hari ini, di pagi ini, ada dan menyertai setiap kita untuk menjalankan hari-hari kita. Dan percayalah bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang mungkin belum bisa kita mengerti dan pahami, namun ketika damai sejahtera itu ada dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka segalanya akan membawa kelegaan buat kita. Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, dan firman Tuhan mengajak kita, ayo kita sebagai manusia juga berusaha agar damai sejahtera itu kita rasakan. Dengan cara, pikirkanlah semua hal yang baik dalam hidup kita. Berpikirlah positif terhadap keluarga kita. Berpikirlah positif terhadap tetangga-tetangga kita. Berpikirlah positif terhadap teman-teman kita. Berpikirlah positif tentang diri kita sendiri. Mari kita menaikkan lagu pujian kita sebelum menaikkan doa-doa kita. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 143, Janji yang manis. Janji yang manis kau terkutakan, tak terpengar kawing lagi jiwaku. Malau lempah hidupku berkawal, hantikan cerah tak lagi di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Yakinlah janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia Yesus menembus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang berjanji kepada kami untuk memberikan pertolongan dan penyertaan dalam kehidupan kami. Sebuah janji yang manis, yang kami percaya ada dan berlaku bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak bersyukur kepada-Mu atas kehidupan yang dapat kami jalani, atas hari yang baru, atas nafas kehidupan, atas makanan yang kau berikan, atas rejeki, atas kesehatan, bahkan juga atas obat-obatan, waktu istirahat, atas segala kehidupan yang kami jalani bersama-sama dengan teman, keluarga, dan para sahabat kami. Tuhan kami mau bersyukur untuk segala hal. Dan biarlah kami dapat bersuka cita ya Tuhan di hari ini, juga dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan kami berdoa pada saat ini untuk situasi PPKM darurat yang dijalankan dalam semua upaya yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19. Maka biarlah semua upaya ini dapat berhasil dengan baik, kesadaran masyarakat tentang prokes dapat semakin dikuatkan, dan engkau juga ya Tuhan yang kiranya menolong kami untuk melawan virus ini bersama-sama. Tuhan berkati kiranya setiap para petugas kesehatan dalam masa-masa ini, juga untuk seluruh tim maupun petugas vaksinasi yang menjalankan proses vaksin di berbagai tempat, juga di klinik Geriakasi Indah. Tuhan biarlah kiranya kami berdoa juga untuk setiap gereja-gerejamu ketika esok hari kami akan menjalankan ibadah minggu masih secara online dengan aturan yang semakin diperketat. Maka biarlah kami tetap punya hati yang bersyukur, hati yang mau sujud dan menyembah engkau dalam ibadah kami dalam segala keterbatasan fasilitas yang ada. Dan biarlah kami percaya bahwa doa-doa dan pujian kami tidak akan terbatas oleh tempat dan peralatan. Dan bahkan engkau ya Tuhan yang juga mendengar segala doa kami, kau yang mendengar puji-pujian kami kiranya berkenan dengan ibadah kami esok hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anggota-anggota keluarga kami, anggota jemaah gerejamu yang saat ini sedang bergumul dengan COVID, maupun juga untuk setiap anggota keluarga yang sedang menemani, mendoakan, mendukung keluarga mereka yang sedang mengalami paparan COVID, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah dalam isolasi mandiri, atau bahkan juga di dalam berbagai upaya pengobatan, perawatan, dan tes yang coba dilakukan. Mari Tuhan hikmatmu menyertai setiap mereka yang terpapar dan keluarga mereka. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan yang terus bersama dengan mereka. Damai sejahtera yang membuat kami mampu untuk bangun di pagi hari, menyambut hari yang baru untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, hari ini kiranya turun atas kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap usaha atau pekerjaan yang kami tekuni atau keluarga kami tekuni di masa-masa PPKM darurat ini. Semua hal yang terasa menjadi lebih ketat dan sulit di dalam berbagai hal, namun dalam damai sejahtera Tuhan, kami mau menjalaninya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam masa libur mereka, maupun juga dalam persiapan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya setiap mereka dapat terus memiliki sukacita, menimba ilmu untuk menjadi bekal masa depan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang juga sedang bergumul dengan berbagai rencana-rencana kehidupan mereka di masa PPKM ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami dan keluarga kami di hari ini, biarlah segalanya menjadi baik adanya dan kami bisa merasakan dan menikmati. Kasih sayang Tuhan di hari ini bersama kami. Dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, namun nyata untuk kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kiranya ada sukacita yang berasal dari Tuhan, di mana damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal, kiranya menyertai ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!